Adam Ibrahim terdakwa kasus penyebaran isu babi ngepet yang terjadi di Bedahan, sawangan Depok yang mendadak viral di media sosial pada 27 April 2021 lalu, dituntut 3 tahun penjara. Bahwa berdasar keterangan saksi adil kematan saksian serta saksi raman saksi yusuf serta keterangan di negara terdakwa dukung alam. Nomor 1 tahun 1916 tentang peraturan hukum pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bimbajuluki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dikurangi masa penanggapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah adal terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan berhenti berupa A. 1 buah memenuhikan kapasitas 43B, B. 1 nomor foto 1 ekor bagi warna hitam. Waktu selama 1 minggu ya. 1 minggu kita gelar kembali persidangan ini pada hari Selasa tanggal 16 November 2021. Agenda pembelaan atau peledoy secara tertulis dari penasihat hukum terdakwa ya. Ya, paham ya. Jadi sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi cukup? Cukup. Sudah yang saya menentu kamu ada yang mau disampaikan? Terdakwa oleh tertakwa, yaitu dakwaan pertama melampar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Rodolik Indonesia nomor 1 tahun 1946. Yang benar ditujuan pesisat taksirkan oleh hukum binana adalah orang-orang sebagai subjek hukum binana, subjek hukum binana. Meliputi dua, yaitu siapa yang merasa hukum terdakwa yang dihadapkan sebagai orang yang dimaksud dalam datuan adalah terdakwa Adam Ibrahim alias Adam bin Haji Yuki. Dan telah sesuai dengan identitas dan tidak bisa identitas oleh wajib sakit. Sehingga tidak eror in persona serta terdakwa tersebut sehat, jasmani, dan rohani. Dan tidak pasus-pasus atau menambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret bagaimana pendapat gimnasium dalam buku yang dikarangkan dengan judul penerita kua. Dengan demikian, unsur para siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan menyiarkan berita atau... ...warna biru, barang putus beri yang menurut F tersebut agar dikembalikan kepada saksi Abi Firmano. Satu unit yang mengerat infinit warna biru, barang putus beri yang menurut F tersebut agar dikembalikan kepada saksi Eka Rizki. DPRK sebesar Rp 2.000, kemudian surat tuntutan perdana yang kami bacakan dan serangkan dalam sidang hari ini selasa tanggal 9 November 2021, depo penuntut kemudian yang menurut F tersebut.